Cerita Bek Belanda berdarah Semarang, Matthew Stinforden yang berhasrat bergabung dengan timnas Indonesia bahkan sampai rela hengkang ke Malaysia agar bisa dilirik oleh PSSI. Matthew Stinforden merupakan pemain keturunan Indonesia yang cukup lama berkarir di Eropa, tercatat, Bek berusia 31 tahun tersebut pernah memperkuat sejumlah tim ternama Liga Belanda seperti SC Chambur, FC Dordrecht hingga Feyenoord. Akan tetapi, sejak tahun 2019 silam, pemain yang juga bisa berposisi sebagai gelandang tersebut lebih banyak bermain di Kroasia bersama HNK Gorika. Di tim itu, Matthew Stinforden jadi salah satu pilar penting klub dengan torehan 108 penampilan dengan mencetak 4 gol dan 2 asis. Meski mempunyai rekam jejak mentereng di Eropa, namun pada musim 2023-2024, kejutan dilakukan oleh Matthew Stinforden dengan hengkang ke Liga Malaysia dengan memperkuat terengganu FC. Matthew Stinforden mengaku, keputusan dirinya pindah ke Malaysia lantaran ia ingin merasakan atmosfer baru di kompetisi benua Asia tersebut. Alasan saya, gabung klub Malaysia, adalah saya ingin merasakan Liga Asia, karena kompetisi di sini berbeda dengan Eropa, ucap Matthew Stinforden. Saya ingin tahu bagaimana rasanya tinggal di sini bersama keluarga saya dan menikmati kehidupan di sini, tambahnya. Selain itu, Matthew Stinforden yang mempunyai darah keturunan Indonesia yang berasal dari Semarang, mengaku ingin lebih dekat dengan kampung halaman keluarganya dan berharap bisa dilirik untuk memperkuat timnas Indonesia. Saya juga sekarang dekat dengan Indonesia jadi mungkin saya bisa mendapat lebih banyak kesempatan bermain untuk tim nasional, tutupnya. Dengan kehadiran Matthew Stinforden, maka Liga Malaysia musim ini dihuni cukup banyak pemain yang beraroma Indonesia di Liga mereka. Jika keputusan Matthew Stinforden hijrah ke Liga Malaysia agar dapat dilirik oleh PSSI untuk bisa memperkuat timnas Indonesia adalah keputusan yang salah yang telah diambil oleh dirinya, karena mulai saat ini skuad Garuda lebih mencari pemain yang levelnya berada di grade A Eropa, sedangkan jika Matthew Stinforden ingin membela timnas Indonesia minimal dirinya harus tetap berada di Liga Eropa, bukannya Asia. Apalagi pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, tidak ingin mencari pemain yang bukan kebutuhan dirinya untuk bergabung dengan skuad Garuda, Shin Taeyong sendiri lebih mencari pemain yang bertipikal yang ia sukai, untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.